Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Senin Sia mengunjungi kantor Jek TV. Kunjungan ini bertujuan sebagai silaturhami dan meminta dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan pemilu serentak 2024 mendatang. Senin 31 Juli 2023, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi bersilaturhami dengan mengunjungi kantor Jek TV. Kedatangan pihak KPU Provinsi Jambi ini disambut hangat oleh pemimpin redaksi Jek TV, Rendra Median dan juga manajer program Jek TV, Robi Jefriyadi. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Provinsi Jambi, Iroh Sahroni mengatakan kunjungan ini merupakan silaturhami antara lembaga KPU Provinsi Jambi dengan Jek TV. Selain itu, Iroh juga mengatakan bahwa pihaknya ingin mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat maupun stakeholder. Iroh juga mengatakan bahwa salah satu faktor penting untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 mendatang adalah dari media yang dapat membantu memberikan informasi, pendidikan politik, dan pendidikan pemilih kepada publik mengenai pemilu serentak. Selain itu juga, Iroh berharap media dapat memberikan sosialisasi terkait pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2024 mendatang, dapat meningkat khususnya di Provinsi Jambi. Kami berani antara lembaga KPU dengan lembaga media, khususnya Jek TV. Sebelum ini kami sudah bikin surat, agar diterima kami di sini, Alhamdulillah pada hari ini bisa melayani. Yang kedua, kami ingin mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat, semua stakeholder. Kami menganggap bahwa salah satu faktor penting untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 itu, salah satu manunya adalah media. Terima kasih telah menonton!